Jadi bagi kalian yang terus mengalami penolakan image mas B4 Plus MP, itu jawabannya ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Hunter Picture Pada konten kali ini saya akan membahas tentang image yang kurang dari 4MP Jadi kalian perlu ketahui 4MP dan 4MP terlebih dahulu teman-teman ya Di sini 4MP itu yang dimaksud adalah 4MP Jadi syarat untuk masuk ke shutterstock itu fotonya kita itu harus 4MP minimal Jadi kalau kurang dari ini itu nggak bisa teman-teman Misalkan 3,9MP jadi itu nggak bisa masuk teman-teman Jadi harus 4MP Kita melihatnya itu bagaimana Gampang itu teman-teman Lihatnya kalian bisa lihat dari settingan di foto kalian Langsung saja saya akan menunjukkan caranya Kita akan buka pada kamera HP teman-teman Di sebelah saya ini ada tampilan dari kamera HP saya Dapat kalian lihat kita akan buka pada pengaturan atau di settingnya teman-teman Kita klik tombol yang gear ya di sini Selanjutnya dapat kalian lihat di situ ada pada bagian bawah yang biru-biru itu ada angka-angkanya Nah itu teman-teman yang dimaksud dengan ukurannya tadi 4MP Dapat kalian lihat di situ ada tulisannya berapa MP berapa MP gitu ya Jadi setiap ukuran itu nanti akan saya jelaskan teman-teman Di sini ada bertuliskan ukuran gambar belakang Lalu ukuran gambar depan Dan di sini juga ada dari video teman-teman Untuk video sendiri itu berbeda Itu ada 4K Terus ada ya HD Itulah teman-teman pokoknya beda-beda Kita di sini akan membahas di foto dulu Jadi untuk menemukan ukuran minimal 4MP itu Kalian dapat mengalihkan foto kalian yang mana tingginya terus sama lebarnya teman-teman Bisa kalian lihat di sebelah saya ini Yaitu ada ukurannya berapa kali berapa dan itu menghasilkan berapa MP Contohnya di sini ada yang kamera belakang untuk yang 4 banding 3 sendiri Itu ada 12MP yang mana itu 4000 x 3000 Itu kamera saya ini maksimal ya Note 9 ini maksimalnya 12MP Ya jadi 4032 x 3024 Coba kita akan kalikan dengan kalkulator Kalian dapat lihat ini ya Jika 4032 x 3024 itu akan menghasilkan 12 juta MP Nah itu jika ditulis dalam HP Itu akan 12 MP gitu ya teman-teman Jadi ini yang dinamakan dengan resolusinya teman-teman Bukan ukuran MB nya Jadi kalau MB itu size nya yang dihasilkan Jadi semakin besar ukuran ini Ukuran 4000 x 3000 nya Itu maka akan besar juga ukuran yang di MB nya Jadi dapat disimpulkan Semakin besar angka perkaliannya Maka akan semakin besar juga MB nya Jadi pixel nya semakin besar Maka MB nya semakin besar gitu teman-teman Jika kalian tidak percaya akan saya praktekan disini teman-teman Kita buka kamera dengan mode pro teman-teman Disini kita lihat dulu Untuk ukuran gambar belakang kita gunakan yang 12MP Kita akan foto di mode pro Disini kita foto Kita sudah jepret dan ini hasilnya Kita akan lihat pada rincian teman-teman Kita tinggal tarik ke bawah gini Kita lihat disini ada rincian Yang mana itu file nya berukuran 4032 x 3024 Dan itu menghasilkan file sebesar 3,20 MB Nah itu Jadi MB dan MP itu beda teman-teman Harus kalian pahami dulu Selanjutnya kita akan menggunakan Pada yang gambar ini ya teman-teman Langsung resolusinya diperkecil Dan kita lihat apakah hasilnya akan berbeda Kita jepret dulu Oke sudah ya teman-teman Ini blur Dan kita dapat lihat disini teman-teman Bahwasannya ukuran 2880 x 2160 Itu menghasilkan file 1,09 MB Nah disitu MB MB Disitu beda teman-teman Jadi ini tetap bisa di upload ke shutterstock atau enggak Jadi jawabannya bisa teman-teman Karena disini 2000 x 2000 itu akan melebihi 4 juta piksel Jadi ya bisa teman-teman Karena dilihat tadi Ini ya di foto ini tadi Kita menggunakan berapa megapiksel teman-teman 6,2 megapiksel Jadi tentu saja bisa jika menggunakan 6,2 Jadi yang tidak bisa itu 4 ke bawah teman-teman 4 megapiksel ke bawah itu tidak bisa Nah untuk di kamera depan sendiri Itu rata-rata teman-teman Akan lebih kecil daripada kamera belakang Contohnya disini Menggunakan 16 x 9 Itu lebar Full Jadi itu menghasilkan 3,9 Apa yang saya jelaskan tadi 3,9 itu tidak bisa di upload ke shutterstock Karena ukuran megapikselnya itu terlalu kecil Dan disini juga ada yang penuh 3,4 Lalu 3,8 megapiksel 1 x 1 Disini yang bisa itu di upload Menggunakan kamera depan itu 5,2 megapiksel Nah untuk kamera depan ini Bisa di upload di shutterstock ya teman-teman Untuk HP Samsung Note 9 Jadi bagi kalian HPnya yang sudah mumpuni Kalian bisa cari settingan yang sesuai Atau kalian setting dengan yang tertinggi lah Pokoknya pikselnya Jadi itu fotonya akan keren Detailnya keren Untuk di kamera belakang sendiri Itu punya saya hanya satu Yang tidak masuk ke dalam shutterstock ya teman-teman Ada pada 16 banding 9 Disini 16 banding 9 itu Ada yang beresolusi 3,7 MP Jadi itu tidak bisa ya teman-teman Karena minimal itu 4 megapiksel Selanjutnya disini yang penuh itu Kita menghasilkan 7,9 megapiksel Disini 1 banding 1 saja Punya saya 9,1 megapiksel Jadi untuk kamera Samsung Note 9 ini sendiri Itu sudah sangat bagus teman-teman Jadi foto-foto saya juga banyak yang laku Menggunakan kamera HP Note 9 Ya itu sudah cukup menurut saya Ditambah lagi saya menggunakan kamera M50 dari Canon Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan Tentang perbedaan megapiksel dan megabyte Jadi bagi kalian yang terus mengalami penolakan Image Smash B4 Plus MP Itu jawabannya ini teman-teman Kalian simak videonya Pasti kalian paham Terima kasih yang sudah menonton Saya Hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton